Kitab Imamat, Pasal 12 Pentahiran sesudah melahirkan Tuhan berfirman kepada Musa agar menyampaikan peraturan berikut ini kepada umat Israel. Bila seorang perempuan melahirkan anak laki-laki, ia najis selama tujuh hari. Ia harus menaati peraturan seperti waktu ia haid. Pada hari kedelapan, anak laki-laki itu harus disunat. Lalu, selama 33 hari, sambil menantikan saat pentahiran dari kenajisannya, perempuan itu tidak boleh memasuki kemah pertemuan. Bila ia melahirkan anak perempuan, ia najis selama dua minggu. Ia harus menaati peraturan seperti waktu ia haid. Lalu, selama 66 hari, ia harus menantikan saat pentahiran dari kenajisannya. Bila hari-hari pentahirannya itu sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan mengenai anak laki-laki atau anak perempuan, ia harus mempersembahkan seekor anak domba berumur satu tahun sebagai kurban bakaran, serta anak burung merpati atau burung terkukur sebagai kurban penghapus dosa. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya kehadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Barulah perempuan itu tahir dari pendarahan setelah melahirkan. Itulah peraturan mengenai seorang perempuan setelah melahirkan. Tetapi, bila ia terlalu miskin untuk mempersembahkan seekor anak domba, maka ia harus mempersembahkan dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati, yang seekor untuk kurban bakaran dan yang lainnya untuk kurban penghapus dosa. Lalu imam harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu dengan mempersembahkan binatang kurban itu. Maka tahirlah perempuan itu.